Survei terbaru Lembaga Survei Indonesia, LSI, jadi sinyal bahaya bagi Ganjar Pranowo dan tim pendukungnya. Elektabilitasnya turun 8 persen, hingga ia harus tergusur dalam puncak daftar tiga nama bakal calon presiden, Capres. Elektabilitas Ganjar terkikis jadi 26,9 persen. Popularitas Gubernur Jawa Tengah itu turun 8 persen dibanding survei periode Februari 2023. Posisi teratas direbut Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto, dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas 30,3 persen. Di nomor buncit ada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan perolehan 25,3 persen. Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, dalam merilis survei secara daring, Minggu, 9 April 2023, mengatakan terjadi penurunan signifikan pada elektabilitas Ganjar. Ganjar Pranowo selama dua bulan terakhir turun sekitar 8 persen, dari 35 persen ke 26,9 persen, ujar Jayadi. Dia menjelaskan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan elektabilitas Ganjar merosot. Salah satunya, sinyal dukungan atau endorsement yang berulang kali dimunculkan Presiden Joko Widodo terhadap Prabowo, yang juga Menteri Pertahanan RI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!